Pok Kata gue sih ini hari ini kita hoki dahulu Biasanya tuh bocah PM kalo ribut tuh pada mati Bocah PM lawan Baskara tuh ribut BMnya mati Ini beneran mati, mati Mati, mati, mati yang mati Gue lagi ada di atas turunannya Gue lagi ada di atas turunannya Sampai ke bawah, sampai ke ujung lagi belakang Itu orang semua? Itu mata gue gak putus ngeliat rakyat gue semua Weh rakyat gue semua Soalnya kalo kesemutan, ini berarti aliran darahnya udah gak jalan lagi Wah anjir Mau gak mau harus diambil Gue tanya kalo diambil semata kaki dok gitu Gak selutut Wah anjing kata gue Semoga Semoga Kita akan memodif mobil ini Menjadi mobil disco Apakah kalian senang? Tapi Dari semua tayangan yang sudah kita jalani Ini Gue tadi nonton-nonton lagi ya Seru banget ternyata pas Nonton si ini lagi gue Nonton si Dustin Anjir Gue ngajarin dia bawa mobil Lucu sih Tapi hari ini Gue ngundang lagi sahabat gue Yang terlalu sering gue ngajak ngobrol Ya Tapi akhir-akhir ini gue udah lama sekali tidak bertemu dia Makanya kita tarik dia Untuk ini Kok setirnya jadi enak banget ya? Udah dipenerin? Kok jadi enak gini ya? Gak terlalu keras Kiu-kiu Tuit-duit-duit Tuit-duit Tuit Halo pak Fiko Haris Wajik Anjir Gede ternyata Fiko Gede bro Tapi udah kerusan lu kok Gua Jokesnya dari dulu Kalo naik angkot Suruh bayar 2 gue Jokesnya gitu? Jokesnya gitu Tapi emang sering lu naik angkot dulu? Jarang dong ya? SD sampe kelas 5 gue jemputan Jemputan? Jemputan? Jemputan dari angkotnya? Engga Mobil sekolah? Mobil Ada jemputan priba Engga pribadi sih Jemputan umum gitu Jadi SD gue nih Berjejer gitu Ada kumpulan banyak SD Terus ada satu yang SD gede banget Nah SD yang gede banget itu Dibuat parkiran jemputan itu Jadi gabung-gabung dari sekolah mana Sekolah mana ikut jemputan itu gitu Oh nyampur Nyampur Gokil Terus gue tuh pernah Dimusuhin Pas SD gara-gara Pas kelas 4 nih Pas kelas 4 Gua sama temen gua kan ada yang rumahnya searah kan Gua rumahnya searah Gua satu jemputan sama dia Terus Dia ngajakin Fiko Kita Biar asik Cabut yuk dari jemputan Jadi kita pulang naik angkot aja Lebih gitu kan Anjir Terus? Jadi kita pulang naik angkot aja Dari jemputan aja bisa cabut nih ya? Engga bukan maksudnya Udah gausah naik gitu Berhenti jemputannya Jadi kita pulang naik angkot aja Biar kayak anak-anak mandiri gitu Terus menurut gua Wah anjir parah tuh seru banget Ayo Ayo kan Udah gua ayoin Dia berhenti lah jemputan Dia ngomong ke orang tuanya boleh Gua ngomong ke orang tua gua Engga boleh Apa kata nyokap? Engga boleh nanti Kenapa-napa? Gitu kan Akhirnya dia setiap hari pulang sendirian Naik angkot Langsung dia bilang sama temen-temen kelas gua Engga ditemenin gua langsung Aduh Tapi SMA jarang? SMP-SMA udah bawa motor SMP jalan kaki Tapi kan biasanya Kalau tawuran-tauran gitu Boca-boca SMA kan naik angkot gitu engga ya? BM biasanya BM? Naik mobil bak gitu Oh BM namanya disini? Iya BM Bak mobil Buat bak mobil Oh BM itu bak mobil BM Oh bukan ke-BM-an itu ya? Bukan banyak mau Oh iya Bukan BM yang itu juga bukan Gue udah lama banget hingga ketemu Viko gitu Sekalinya Nelpon kemarin Sekalinya nelpon kemarin Gue chat Gue chat gitu Tolongin gua dong Gue tuh kalo udah minta tolong gitu Gue tuh langsung deg-degan Posisinya gua lagi di Padang kan Masalahnya setiap gua di Padang tuh lu ada apa-apa Jadi Atau kalo gua ada apa-apa lu cabut ke Padang Jadi gua shock gitu kan dengan itu trauma gua Anjing ada apaan ko? Lu nakal lagi Gue kata gua panik nih si Pras langsung gua telpon Ternyata Diajakin stand up di acara Duren Iya Gimana mau nolak? Gue malah mikir bisnis lu loh ko Duren itu Itu temen lu? Lu BA atau apa sih disitu? Engga lagi Ya baru lagi mau diomongin bisnis plannya sih Buis Gokil Jadi Jadi juragan Duren dong lu Aduh Gokil Lu pernah gak sih ko? Maksudnya SMA Tauran Atau Ini kan belum pernah gua tanya nih Lu Tauran itu Ceritanya kan setiap kita ketemu Rispo Kenakalan lu berdua Ini lu tanpa Rispo aja Tauran atau Gimana gitu? Pernah gak? Bahkan Gua Rispo udah lulus He Gua masih sekolah Iya Gua masih tetep pernah ribut bareng Rispo Anjir Risponya udah lulus Rispo udah lulus Lu tuh emang selalu lulus berdua ya Ada apa-apa tuh Ngajakin Iya karena Gua tuh waktu itu kayaknya masih kelas 1 SMA Lu berapa tahun sih beda sama Rispo? Tiga Oh tiga tahun Gua kelas 1 Rispo udah lulus berarti ya Oh gitu Gua waktu kelas 1 Terus yang ngajak ribut gua ini anak-anak kelas 3 SMA gitu lah Anjir Gua ngerasa anjir nih kalah tua nih Iya 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 Jadi kayak gua butuh backup doang Sebenernya gua butuh backup doang Kalo kenapa-napa biar ada yang menengahin gitu Biar ada yang lebih tua Kayak Sambo di backup Gua Gua Ada juga anak sekolah di depok Kalo Kartika tuh dimana Kartika tuh di.. Selatan Oh berarti SMA udah jaksel nih ya SMA jaksel Mental gak kena gue Itu jaksel yang Bopung masih tapi Kan jakselnya masih jaksel lenteng Lenteng itu jaksel ya? Lenteng jaksel, iya Terus belum yang jaksel senop Terus berantem lah sama salah satu sekolah di depok Namanya, sebutannya PM PM? Pancoran Mas Oh, pancoran mas Ini orang-orang Jakarta tuh emang suka ningkat-tingkat ya? Tadi PM apa? Bak mobil Berantem lah sama PM Itu gara-gara gue ngadu Jadi PM tuh punya SMP namanya Peltu Peltu? Peltu ini apa? Pelita 2 Oke Gue adu sama anak SMP gue namanya Boge Boge? Boge Boge ada juga Boge apa tuh? Bojong gede Anjing banyak banget ya Pasang Terus berantem lah kan Mau berantem di lapangan kares ada tuh deket Sting Oke Mau berantem di lapangan kares Itu berantemnya taruhan Berantem taruhan tuh gimana tuh? Jadi tawuran yang kalah bayar Dari kalahnya apa? Dan menang ya? Yang mundur yang banyak luka Yang Oh itu dihitung berat bisa dihitung? Itu dihitung kalah Oh anjir bisa begitu? Oh ternyata tawuran bisa jadi ajang taruhan? Gue gak tau ini umum apa engga ya Tapi gue ngelakuin itu Oh oke Mungkin temen-temen Yang nonton Pernah juga Silahkan di komen Mungkin taruhan juga gitu Tapi ini gue baru dengar Ini kita berantem tapi taruhan gitu Iya Tapi jatuhnya kan sparing ya Jadi dia mainnya di penguasaan wilayah gitu biasanya Oke Kita ributnya mulai dari tengah Siapa yang sampai gawang duluan Berarti menang Kalau dia bisa mukul mundur musuhnya ke gawang Berarti menang Oh Padahal aslinya temenan? Gak juga? Gak juga Emang Biar ada isiannya? Sama-sama cari nama Iya Sama-sama cari nama Tapi gak ada masalah Cuman kebetulan kakak kelasnya butuh duit Oke Udah nih kita adu aja adek kelas kita gitu Iya Ribut lah pengen ribut Iya Tiba-tiba ada Sekolah lain Ada sekolah lain? Ada sekolah lain Ini kan yang pengen ribut Bowgie sama Pelt Tun Bojong Gede sama Pelika 2 Ya Sekolah lain tuh apa? Tiba-tiba ada sekolah lain Sting Nah Itu apa penyanyi Malaysia? Gak Bukan Sting tuh Setia Negara Uuuuh Setia Negara STnya Setia Uuuuhmaa Sting ya Setia Negara Tiba-tiba ada Setia Negara sama SMP 13 SMP 13? Iya, mereka gabung Mereka gabung, terus Gak tau kenapa Yang tadinya Boge mau ribut sama Pelita 2 Malah jadi ngelawan Seting sama SMP 13 Nah, kok jadi begitu anjir? Gak iya, makanya si Paring gue nih gak jadi Malah ngelawan sekolah lain Dan kita menang Lu yang menang? Itu, Boge sama Peltu itu menang Yang ngelawan Seting dan 13 Wah anjir Terus, udah gitu, udah selesai kan Menang, nonggrong-nonggrong lah, ngerokok-ngerokok Nah, tiba-tiba anak PMnya ini minta duit ke gue Loh, mana duit Cepayang tadi? Gue bilang, Cepayang mana? Itu kan tadi lu kalah taruhan Lah, orang kagak jadi ribu Kok gue kalah taruhan gitu kan Wah, ini masalah baru nih Makanya gue bilang Enggak, itu tuh tadi hitungannya Kalo kagak ada bocah-bocah gue, bocah lu kalah Tauran Iya, iya, iya Ya, bukan gitu, kita sparingnya kan Iya, iya, iya Bukan gitu Wah, gak bisa, gak bisa Yaudah, lu nyanya bagi dua sama gue Posisi gue sendiri Ini bener-bener langsung ke lu orangnya? Iya Wah anjing, terus? Posisi gue sendiri dah, setongkrongan Hmm Terus, gimana? Yaudah, lu gue tungguin gitu Yaudah, lu tungguin Gue pulang dulu, jemput rispo Oh, rispo yang lu jemput Pertanyaan gue, kenapa harus rispo? Gue udah cheat Abang-abangan gue yang lain yang jagoan-jagoan Oh, tidak balas Iya, gak pada bales Gapada bisa, gitu Terus gue liat, rispo nih gue tanya dimana Lagi di rumah nyokap Yaudah, gue jemput kan Gue jemput, set Kenapa? Gue ceritain lah Kayak gini, kayak gini Oh yaudah, ayo Rizpo tuh langsung bilang, ayo Gitu Hmm Terus, izin lah sama siapa gue Ma mau berantem Ya Allah, jangan sampai kalah ya Gitu Gak izinkan, set Abis itu, eh Rangkat lah gue sama rispo Di motor gue briefing rispo Pok, ini tuh lawannya satu sekolah Kita nih berdua-dua Gue tuh pengen supaya fair Gue aja sama dia yang ribut Satu lawan satu Tapi lu backup Kalau ada apa-apa? Iya Nggak, iya Menurut gue Tapi lu harus jadi Bisa jadi penengah Oke Jadi Gue nanti akan ribut berdua doang Bahkan tanpa ada yang nonton Satupun Bahkan tanpa ada yang nonton? Bahkan tanpa ada yang nonton Satupun Gue cuma akan ribut Cari lapangan kosong Berdua Satu motor Gua ribut Satu motor Cari lapangan kosong Berdua Si Yang penting sebelum berangkat Lu periksain dulu Gue megang barang atau nggak Barang tuh maksudnya gear Iya Dianya juga gitu Lu juga periksa dia Dia pegang barang atau nggak Oh jadi Rizpo lebih ke wasit ya? Lebih ke wasit Gue cuma butuh penengah Gue butuh penengah Habis itu Udah lah kan Berangkat gue nyampe tongkrongan dia Cabut gue berdua dia Iya Pas di jalan gue baru inget Si gue Blok Rizpo belum meriksa Nih ada barang apa nggak Dia nggak meriksa si orang itu? Nggak meriksa gue Nggak meriksa orang itu Aduh anjir Rizpo lagi orangnya Di motor gue udah anjing Pasti dia bawa barang nih Pasti dia bawa barang Udah lah sampe lapangan kosong Sampe lapangan kosong duduk dia Duduk Kata gue Kenapa lu duduk? Tadi lu nyolot banget gitu Males gue ribut-ribut gini mah Iya Kok ngomongnya Gini-gini lagi duduk Gue tendang kan palanya Oh lu tendang? Gue tendang palanya Kok anjing jadi seru terus? Jatuh kan Ini beneran palanya? Beneran palanya gue tendang Emang gue kesel tadi dia udah Makin malu gue depan anak-anak gue Iya 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 Sekarang pas berdua doang Dia malah duduk doang Iya gue tendang palanya Jatuh Pas bangun bener dia ngeluarin gear anjir Tapi gearnya nggak gede Gear-gear kecil gear seginilah Iya Nah gear ini biasanya itu di tangan atau di Di ketali Di ketali Di ketali kan yang buat diginiin Iya Di ketali, puter-puter Ngapa lu? Songung, songung Gitu-gitu kan dia Kata gue Ya anjing gue nggak bawa BR Pisan gimana ya Jadi gue lepas baju Bawa apa? BR BR-nya apa? Barang Oh barang Apa-apa nih singkat deh Anjing Anak Jakarta Gue baru nyadar Memang gue sebagai anak daerah tuh Gue harus kasih tau ke anak-anak daerah gue Gimana kalo kita singkat-singkat tuh Sekolah Gue baru nyadar deh Itu disingkat-singkat deh Itu maksud gue Ya gue kan nggak Nggak pernah tau Dan tidak pernah ikut tawuran Jadi nama-namanya Tapi kayaknya nggak ada deh Lu bawa apa? PS Apa tuh? Piso Samurai Gak pernah kayak gitu Terus terus SM tau nggak? Apa tuh SM? Samurai Wah dia tuh Palanya DR Amat darah Asik semuanya Terus Gue bingung kan gue tangan kosong Ngelawan orang yang bawa gear gitu kan Ini ngelawannya pake apa Gue liat sekitar juga Gak ada bambu-bambu segala Emang lapangan Akhirnya gue lepas baju anjir Lepas baju? Gue lepas baju Biar? Buat? Buat ngelawan si gear itu Jadi kalo dia mukul Gue libet-libet pake baju Woy anjir Gue anjir Udah pemain dong lu kalo udah sampe mikirin Nggak gue udah denger cerita-cerita kayak gitu Itu dari abang-abangan gue yang lain juga Oh tapi belum pernah praktis gitu Belum pernah gue praktekin ya Oke terus Baru itu pertama Tapi ternyata nggak segampang yang abang-abangan gue ceritain Ternyata Udah gue libet-libet nih Ditarik baju gue sobek Ditarik baju gue sobek gitu Si Rizpo Ngapain? Si Rizpo ditongkrongan Beda kan Oh lu berdua doang nih? Tapi Rizpo nggak ada perasaan adek gue aman nggak ya? Belum tau gue nggak bawa hape juga Hape gue si Rizpo Iya Terus Udah gitu Ah anjeng lah ini nggak bisa dilawan gitu Sebelumnya kan udah perjanjian Pokoknya yang Menang Itu pulang naik motor Yang kalah? Ketongkrongan yang kalah jalan kaki Oh gitu doang taruhannya? Masalah jalan kaki dan Dan naik motor? Iya Oke Terus Karena dia curang Akhirnya gue pulang naik motor lah Pulang naik motor Dan itu kan lapangannya kayak Tempatnya jauh dari tongkrongan Dan lewat geng-geng kecil gitu kan Iya Nah pas lagi dari lapangan masuk ke jalan kecil Gue kan pelan-pelan kan Iya Karena kesel segala macem Gue kesel dia curang segala macem Rizpo juga Anjeng nih nggak bisa diandelin nih Gitu kan Pulang gue naik motor pelan-pelan Mau ke tongkrongan sana Tiba-tiba dari belakang kepala gue dibegal sama dia anjeng Dibegalnya pake apa? Pake tangan Pake tangan tapi sambil lari gitu ya Sambil lari lompat Buak gitu gue Pusing dong gue Wah anjir Kunang-kunang gue langsung Kunang-kunang kan buak gitu Gue jatohin motor Gue kejar lagi Dia muterin BR lagi Wah anjir nggak bisa diapa-apain Kesel banget gue Ngebut gue langsung Ngebut gue samperin ke tempat Rizpo Iya Pas gue sampe tempat Rizpo Rizpo tinggal sendirian anjir Nggak ada siapa-siapa disitu Pengangannya dia udah nggak ada disitu Terus bilang apa? Kok gitu Boca PMnya mana gitu Lah udah pada cabut tadi gitu Wah lu nggak tau gue diapain anjir Emang lu diapain? Itu bocanya pake BR ngelawan gue Wah Rizpo kesel kan Lu kenapa nggak meniksain? Ya gue juga lupa nih gitu Ya udah gimana sekarang? Kita cari kita cari gitu Anjir Cari kan muter-muter Kata ada dimana-mana Sekolahannya dimasukin sama Rizpo Sekolahannya dimasukin sama Rizpo? Dia nongkrongnya dimana gitu Yang ada di belakang nih warung Nenek Samperin lah ke warung Nenek SMA tuh kalo nggak warung Nenek Warung Babe Gitu-gitu tuh Apalah gitu Terus Kaya gitu Gue samperin sama Rizpo ke warung Nenek kan Wah anjir berani banget lu berdua anjir Itu dia setongkrongan Terus ada alumni-alumni nya juga kan Kata gue Eh po ini gimana po? Udah lu tenang Udah lu tenang Lu mau ngapain? Udah lu tenang Pokoknya motornya ini lu puter balikin ya Kadang-kadang Oh ada persiapan Kalau ada apa-apa tinggal berang gitu Dia mau galak tapi nggak polos-polos amat Pokoknya gue berhenti Si Rizpo dateng kesana langsung marah-marah Gue muterin motor kan Muterin motor cuman si Rizpo ngegas duluan Motor orang yang ribut sama gue Kan orangnya belum balik kan Masih di lapangan sana masih OTT jalan Motor orang yang ribut sama gue ditendang kan di jatohin Atau Rizpo? Oh men Gitu Gue ngapain Rizpo ngapain gitu Kocak pake Karena dia dari awalnya udah ngegas Boca tongkrongan situ kicap semua Oh langsung kicap gara-gara Dari awal langsung ngegas si Rizpo Oh apaan itu bocah tuh gini-gini Kagak sportif ributnya gitu-gitu kan Udah marah semua kicap Semua pada minta maaf sama gue Bocahnya disuruh dateng Dateng jalan minta maaf sama gue Langsung minta maaf juga tuh orang Yang nonjok malah belakang lo itu Iya Minta maaf sama gue udah clear lah disitu Hmm Disitu kan udah clear terus Gak pertanyaan gue tuh ya Berarti Rizpo tuh jakam juga ya dulu ya Kagak sebenernya Gila itu kenapa dia sampe seberani itu nyamperin orang Makanya pas pulang gue tanya Karena Pok Kata gue sih ini hari ini kita hoki dahulu Maksud Biasanya tuh bocah PM kalo ribut tuh pada mati Bocah PM lawan Baskara tuh ribut BM-nya mati Ini beneran mati-mati Mati-mati Mati yang mati Hahaha Mati yang mati Bocah PM biasanya ribut lawan Baskara mati Bocah PM lawan Baskara, Baskaranya mati gitu-gitu Cering pada mati gitu Jadi gue bilang Kata gue ini kita hoki po hari ini gitu Soalnya biasanya mereka kan ributnya bisa kayak gitu gitu Hmm Lu Emang apa bisa berani ngegas kayak gitu? Udah gue mah taroan aja Hahaha Cuman kalo gue gas dia ngegas balik kan lu udah gosur muter balik Hahaha Wah gitu gue Ada ya bener-bener ngegas di awal ya Nah yang kocak Besoknya gue di sekolahan gue He-eh Ada juga modelan orang kayak Rizpo Oh Gue lagi nonggrong nih di sekolahan gue Kalo di sekolahan gue tongkrongan belakangnya namanya Maya Maya Itu ibu-ibu tapi dipanggilnya namanya Maya Maya Gue lagi nonggrong nih Maya Tiba-tiba anaknya SMK dah Rafika kalo ga salah dah Apa SMK mana gitu He-eh Dua orang He-eh Satu orang Berdarah-darah mukanya Satu orang berdarah-darah Terus orang yang itu dateng Dateng ngomong Ini kumpulin kolekan goceng-goceng nih Temen gue abis kena gitu Kenapa dia bawanya ke tempat lu? Makanya terus gue pikir kemarin ini abis kejadian dari Rizpo He-eh Orang dateng-dateng so galak padahal culun Terus bocah gue karena digenta kayak gitu udah ngumpulin He-eh Dikumpulin bocah goceng-goceng-goceng Pas nyampe ke gue mana sih ini goceng? Gue lagi makan He-eh Makan nasi nugget disana Oke Makan nasi nugget Makanan gue taro Gue samperin bocengnya gue tonjokan Wah anjing Kabur Kabur Temennya yang beneran ditinggal Ternyata itu bocah sama kayak Rizpo Tapi karena gue udah tau trik itu Gua gak mau takut Gitu kabur Kabur Temennya pincah aja beneran Majikan Ajik adek-adek banget cerita Makanya gue tuh gak bosan-bosen denger cerita Viko Seserem itulah mereka ternyata Rizpo dan Viko ya Tapi gue pernah denger kok Ini belum pernah lu ceritain juga ke gue Kaki lu pernah hampir diamputasi Bener gak? Iya kan? Kalo itu ceritanya bukan belantung Ya berarti kan lu hampir jadi komik cacat Sorry nih Iya kan? Kumpulan Berarti lu ikut itu tuh Hari gini normal gitu Shownya Ternyata Tapi gue rasanya kalo gue udah sampe Guntung gitu dan diamputasi waktu itu jadi gitu Gitu gue diamputasi Gak punya sih gue kepercayaan diri Ternyata gitu kan Kalo itu waktu itu bukan berantem Pras Itu tuh demo Ah demo? Demo Gimana ceritanya? Jadi dulu Lu jadi ikutan demo juga? Iya dulu tuh nyokap gue Lu tau demo apa itu? Tau Oke terus? Itu lagi demo pemilihan wali kota Wali kota mana? Wali kota depo Wissss Gue ugin Udah pejuang depo juga lu ya Lu pahlawan juga Terus Itu gue waktu itu masih SMA Terus nyokap gue kan aktif kan di partai kan Nyokap gue aktif di partai Terus Gue nih bocanya sering bolos kan Rumah bokap gue sama rumah nyokap gue pisah Gue tinggal di rumah bokap gue Nah gue kalo bolos Kalo cabut sekolah gitu Gue cabutnya ke rumah nyokap gue Gue cabut ke rumah nyokap gue Terus Pas gue lagi cabut ke rumah nyokap gue Nyokap gue lagi siap-siap gitu Gue tanya mau kemana gitu Ini nih mau demo gitu Emang kenapa? Iya ini kita merasa pemiru kali ini curang Wissss Curang Kata gue Ayo kita tegakkan ke Adila Iya Ikut gue Ikut gue kayak Gue masih pake seragam SMA gitu Ini tapi Lo belum sempet ganti baju langsung ikut aja Lo om lihat Hajir Ini Yaudah nih pakein itu aja deh Pakein jaket katanya kok gue gitu Pakein lah gue jaket partai gitu Pake jaket partai Long March nih jalan Itu gue ngeliat masa Rame rame Masa gue banyak banget gitu Di Depok ini? Lo tau turunan GDC? Tau tau Kota Kembang itu Iya iya Gue lagi ada di atas turunannya Wah Gue lagi ada di atas turunannya Sampai ke bawah Sampai ke ujung lagi belakang Itu orang semua Itu mata gue gak putus ngeliat rakyat gue semua Wih rakyat gue semua Wih gila Masa gue nih Rame banget Parah ini gue ngapain aja Berani sih Orang menuhin satu turunan Itu kan gimana sih Wah rame banget Parah Long March lah kita Dari GDC Sampai Ke Kantor KPU Kantor KPU deket situ Kartini kan Sampai kantor KPU Wuh rame rame Bakar ban Gitu kan Gue ngeliat ngeliat sekitar Gue selalu paling depan tuh Gue selalu paling depan Gue liat liat sekitar Gue liat ada polisi Yang pernah nangkep gue pas gue SMP Nangkep pas SMP? Iya Gue pernah tawuran ditangkep polisi pas SMP Dan polisinya itu lagi Dan polisinya itu lagi Lagi jaga dendam Gocok Gocok Ini adalah kesempatan yang bagus Untuk saya membalas dendam Lalu rusu 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 Mepet 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 Gue pepet cuy Gue dengkulin dadanya cuy Lu dengkulin dadanya Anjir Gue puak Gue langsung kabur lagi Gue ke belakang Teriak teriak Gue gitu Lu abis lu dengkulin Lari lagi gue lagi Gila gue merasa menang banget gue Udah kan KPU udah kelar Cabut lagi nih Jalan lagi rame rame Nutup jalan cuy Nutup jalan Cabut lagi rame Tahun berapa Niko? Sorry Ini 2000 SMA 2009 2008 2010 2010 2010 2010 2011 2009 Ya antara itulah Oh iya 10 10 atau 11 lah Oh iya 94 ya Terus? Abis itu Gue ituan kan Jalan ke kantor wali kota Ke kantor wali kota Mau nyampein aspirasi Gak boleh Gerbangnya ditutup Gerbang wali kotanya Terus di? Gerbang wali kotanya ditutup Masalahnya polisi yang jaga Ngejaga juga Jangan sampai pagernya rubuh Akhirnya main dorong-dorongan Buruh Akhirnya kesana Balik Ke sana Balik Ganti-gantian Ganti-gantian Nah Yang bisa ngedorong pagar Itu kan cuman orang-orang yang barisnya paling depan Yang barisnya paling depan Sementara yang gak bisa baris di depan Itu ngedorong orang di depannya Ngedorong orang di depan Oke Kayak ngasih tenaga gitu Kayak ngasih tenaga Nah yang belakangnya juga kayak gitu Yang belakangnya juga kayak gitu Semakin banyak orang ngedorong Semakin kegencet gue Oh kegencet Kedorong lagi kegencet Kedorong lagi kegencet Kedorong lagi kegencet Sampai saking kegencetnya Kaki gue nih masuk silipan pagar Oh ada jarak Ini pagar Ada jarak Masuk kaki lo kesini Kaki gue masuk Oke Nah pas kaki gue lagi masuk itu Pagernya kan tetep Kedorong ketarik Kedorong ketarik Jadi kaki gue Kelindes 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 Kata gue Anjing gue pengen mundur Gak bisa Gue didorong terus sama orang belakang Aduh Gak bisa Gak bisa Gue gak bisa mundur Udah gitu gue paksa Terus gue gesek-gesek terus dong Gesek terus Itu segitu lama Gue paksa mundur Akhirnya bisa Kelana gue nyangkut Di pagar itu Kelana gue nyangkut di pagar itu Kata gue Elit Didak bisa Gue paksa lah pas Pagernya lagi Kedorong kesana Set Gue paksa Kan gue tarik Jadi Tari awal tuh Material Hal itu juga gitu Dia yang Yang orasi-orasi Yang dari mobil duduk gitu kan enggak ada yang anak-anak gua gue samperin kesana pas gua lihat sepatu gua lidahnya putus itu tuh tahun segitu lagi jaman sepatu-sepatu yang tebak-tebak gitu ya 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 itu sepatu setebal itu lidahnya putus coy atau gua anjingnya pencerjari dengan kaki gua tapi gua belum kerasa lu buka belum kerasa iya gua bukakan kors kaki gua itu tuh luka tapi lukanya langsung lecet gitu lukanya langsung lecet dan dalam dan merah gitu subang anjir ini enggak ada darahnya tapi sakit banget nih gua bilang masih nyokap gua nih aku kelindes ini sepatunya sampai copot kayak gini gini Oh ya udah ini masih pakai kors kaki masih belum lihat belum buka udah udah gue lihat tapi gue udah lihat lecetnya udah lihat lecetnya tapi tanpa darah putih doang putih doang putih doang putih doang terus gua oh karena takut kan itu kan pager besi gitu takut karat gitu ya dibawa ke rumah sakit langsung dibawa ke rumah sakit suntik tetanus oh oke anti tetanus tuh disuntik di pantat kan suntik di pantat anti tetanus terus eh udah lah gua akhirnya hari itu enggak gua nggak sekolah dan besok-besoknya gua nggak sekolah karena kaki gua sakit dapet surat dokter kan ya itu surat dokter terus gua izin sakit terus hari itu juga nyokap gua nelfon sekolah katanya gua sakit aman diizinin besoknya koran keluar ada koran depok namanya monitor depok nah guru-guru tuh pada langganan koran itu ternyata ada muka lu hari itu gua jadi cover utama sampul koran gua pake seragam SMA pake jacket tapi gua ikut demo di telefonin lo sama guru-guru tapi gua bilang nggak bisa masuk masih sakit akhirnya temen gua jenguk itu kebetulan sepatu sepatu temen gua itu bukan sepatu lu juga bukan gua lagi tukeran jaman sekolah kan suka tuker pake gitu kan gua lagi tuker pake tuh semuanya gua lagi tuker pake pas dia jenguk ke gua ya anjing sepatu gua rusak kata gua itu sepatu gampang ini kaki gua dulu sakit aduh anjir di jahit kok enggak nggak di jahit gua cuman begitu sampe langsung disiram alkohol suntikan di tetanus terus di perban tapi gua nggak sekolah dulu tuh seminggulah emang males gue mau beli rokok dulu nih , aku 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 bang core Allah ikut bang rek piko i making kenapa emang lihat udah ga bang gelong nah bang jauh gak ada aja preciso boku ya jangan jangan bisa bikin longer gini bro Oh iya ini enggak lama di mana ada koreknya ini ada koreknya ada koreknya ini aja minum dulu ceritanya nih Mas jadi seru-seru ada-ada nih tinggal koreknya aja enggak jual lagi aja laku juga katanya Aidit ada habib-habibnya dikasih ya ya enggak ada info-info Mas ini semangat mas ya modal ini kok lu juga seberapa semangat kan rame anak bayi tujuh bulan itu dikasih gude Mas dikasih gude ya ampun ini kan berarti kan dia kan insomnia sejak dini ya kan over thinking over thinking kasihan ini saya itu takutnya ibu-ibu tuh miru tuh mas bahkan lebih udah bisa gupi ya ini baru berita mengucapkan ini terima kasih buat underpast itu bangunan ada dari rakyat depok Red depok tulisannya apa itu kami warga depok mengucapkan terima kasih walaupun depok atas pembangunan underpast Dewi Sartika Markundaraya tapi butuhnya kok bukan warga-warga kalau saya sih secara logika kayaknya warga depok aja banyak yang belum sejahtera masa iya dia mereka rela patungan buat sewa baliho paling banter tuh ya mungkin adalah seneng dibikinin underpast tapi paling banter paling itu habis ada acara stand-up kayanya habis ada acara stand-up terus komik-komik main ke rumah gua pas lagi main kan kayak aduh bingung nih ngapain ya ada satu komik jawa cerita horor dulu cerita horor terus suasananya udah kebangun ditawarin lah dia menawarkan diri mau gak panggil yang ada disini apa nih posisi orang jawa ini ya ente dipanggil lah terus siapa disini yang berani gak ada yang berani kecuali gua dibuka lah sama dia main ritual-ritualnya masuk lu ngerasa masuk tapi sampe tenggorokan gua doang lu nelen lah ngapain lu gak tau tapi maksud gua ada sesuatu di tenggorokan gua mulai masuknya kayak dari atas tapi sampe tenggorokan berhenti akhirnya gua kecekek kecekek kata Arief gak kuat gak kuat lepasin akhirnya dilepasin tapi gak lepas lepas sehari itu lepas sehari itu dan hari itu ada dia besoknya gua nemenin rispo pacaran oke gua temen rispo pacaran di tanggerang gua sama glen duduk di belakang ya udah pacaran makan segala macem udah keluar kewenya diturunin lagi kita pulang ke depok si glen pindah ke depan gua duduk sendiri di belakang mereka ngobrol berdua gua bengong dari tanggerang sampe depok depok bengong pas turun gua kencing kencing di pohon pisang di depan rumah nyokop gua pas kencing udah selesai masuk ruang tamu gua ngerasa gerah banget ya padahal biasanya gak ada begitu-begitu gerah-gerah gitu paling kalo nyabu biasanya engga karena itu malem kan gua ngerasa ini kok gerah banget ya gua masuk lah kamar nyokop gua gua masuk kamar nyokop gua AC makin panas makin panas ya terus gua udah mulai berantakin seprey anjir anjing kenapa nih kencing ini bukan gua yang ngali ini gua udah tau ya gua udah tau itu bukan gua kenapa gua mau berantakin seprey anjing terus nyokop gua dateng masuk tiduran samping gua setelah gua masih ngeliat-ngeliat gua tanya mah ini kalo aku keserupan ada yang bisa nolongin gua tanya gitu karena dia kayak udah mau masuk tapi gua masih maen pas nyokop gua bilang ada baru tuh gua lepas nah itu gua blackout blackout langsung blackout katanya pas blackout itu gua mau nyekik nyokop gua gua mau bunuh nyokop gua gitu segala macem yang mandi mas yang mandi mas yang mandi mas yang mandi mas terus gua kayak mau masuk lagi gitu kan itu setelah kejadian kemarin gua diselametin sama almarhum tuh suaminya nyokop gua diselametin lah sama dia terus besoknya lagi kejadian lagi gua lagi mandi tiba-tiba ada lagi perasaan itu tiba-tiba ada lagi perasaan itu se... enjing nih enjing nih apa nih enjing gua keluar kamar mandi gua itu abis nyintai enggak 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 en kenapa gak bilang deh, kenapa pas main kamu jangan terlalu mikir itu nonton bokep ya nonton bokep sebarang nonton bokep apa keserupan jenis ini terimakasih mobilku keserupan gokil mari ya mas ya gokil mantap anjir malah cerita baru lebih seru lagi keserupan ternyata anjir ini belum sampe puncaknya cuy temen gua kita lanjut ya temen gua jenguk gua terus dia liat sepatunya rusak, protes kan oh ini sepatu gua rusak kata, ini kaki gua dulu pikirin tempatu gampang nanti beli oh iya kaki lu sakit ya akhirnya gua gua minggu gak masuk terus kaki gua belum sembuh sembup ras makin sakit atau gimana? sedeng-sedeng aja, tapi menurut gua kok lama banget keringnya gua gak pernah nih luka, terus keringnya selama ini gua gak pernah dan gua jadi udah lama gak sekolah-sekolah kan maksud gua gua seneng sih tapi kayaknya ada yang salah deh gitu kayaknya gak bisa deh kalo gak sekolah terus akhirnya gua sekolah lah pake sendal gua sekolah pake sendal terus itu tuh kayak hampir selama 2 bulan 2 bulan gua sekolah pake sendal maksudnya 2 bulan lu pake sendal berarti itu gak sembuh-sembuh 2 bulan gak sembuh-sembuh 2 bulan terus terus lu gak periksa gak sembuh-sembuh 2 bulan terus gua ngerasa ini kok gak ilang-ilang ya sakitnya segitu aja gitu stabil gitu tapi maksud gua kering tapi masih tetep sakit biasanya luka kalo udah kering kan udah sisa gatel doang iya betul-betul ini kering tapi masih tetep sakit gua bingung kayaknya nih harus pake jurus deh jurus aja kayaknya harus jurus-jurus dikopek nih biar mancing iya luka kalo udah dikopek sembuh dong gitu banget anjir tapi itu maksudnya dia masih basah gitu loh enggak udah kering luarnya udah kering makanya gua bingung kenapa ini gak sembuh-sembuh makanya gua kopek aja lah biar regenerasi nih kulit baru gitu kan terus gua kopek lah kopek gua kopek seru banget tuh ngopekinnya kan nyari ujungnya dulu kan nyongcel gitu dapet nih gua tarik ternyata yang gua kira udah kering ternyata yang kering itu cuma luarnya karena pertama kali luka itu disiram alkohol oh dalemnya belum masih basah parah si basah parah selama 2 bulan sakit banget sakit banget dan becek gitu dan sakit dan dalem gitu kata gua anjing nih gua salah pertaruhan nih gua maksud gua gua lakukan spekulasi yang salah nih anjir gua cabut sekarang harusnya kan dia merata ntar kebawah iya nanti lama-lama kering sendiri ini gua sebelum waktunya udah gua cabut tapi gua ngerasa udah 2 bulan harusnya udah dong gua cabut terus gua tau bahasa yaudah gua kopekin pelan-pelan pelan-pelan kayak nyabut perban sunat gitu suut gua cabut pas nyampe tengah gua udah gak kuat sakit banget berarti sampe tengah doang nih lu kopek gak bisa atau lu biarin kan kadang biasanya kerak udah aduh sakit udah jadi kayak begini-gini tuh iya ngampleh itu tapi kan ngamplehnya itu ganggu iya dong ngamplehnya itu ganggu terus gua mikir ide gimana caranya supaya gak ngampleh gimana caranya supaya gak ngampleh oh yaudah gua gunting aja nih kulitnya kulit keringnya itu oh kulit kering ya iya kulit keringnya supaya gak ngampleh ngideh lagi nih yang digunting masalahnya adalah itu guntingnya bekas gunting bumbu indomie beras bekas gunting bumbu indomie gua buat gunting luka goreng gua ntar lu dia kuah atau goreng? kuah kuah ya yang goreng rispo terus terus gua bukan bekas bumbu indomie gua gunting udahlah lepas tapi nih luka tetep gak sembuh-sembuh bahkan sampe gua libur sekolah masih belum sembuh juga ini lukanya iya gua bilang lah ke nyokap gua ini luka yang bekas demo gak sembuh-sembuh nih gitu oh yaudah mama beliin hp ya beliin hp beliin hp beliin hp biar apa biar lu gak ngerengek maksudnya iya kocok yaudah iya hpnya iya tapi ini bawa ke dokter dulu gitu kalo ke dokter lah dibawa ke dokter sana terus dokternya kayak ih kenapa ini mas kok gak sembuh-sembuh dokternya yang waktu itu oh sama lagi iya dokternya yang waktu itu nanganin gua terus dia bingung oke bingung nanya kenapa ini mas kok gak sembuh-sembuh ente dokternya lu bilang gitu jangan nanya ke saya kalo dokternya keliatan panik saya yang ngalamin gimana kan tapi dia gak nanya ini kayak ada aroma-aroma mie kuah gitu gak ada ya ya makanya gua gak mau ngasih tau tentang itu gua gak mau keliatan semakin salah kan gak mau keliatan semakin salah terus dia bilang ini kayaknya infeksi nih cuntik lagi lah cuntik lagi anti tetanus dipantet lagi itu cuntikan kedua tuh cuntikan kedua terus dokternya ngeliatin kayak tetep cerem gitu terus dia nanya ini sering kesemutan gak mas gitu terus gua bilang ini pertanyaan arahnya kemana ya iya 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 gua tanya balik dulu hahaha emang kalo kesemutan kenapa dok gitu iya soalnya kalo kesemutan ini berarti aliran darahnya udah gak jalan lagi wah anjir mau gak mau harus diambil gua bilang semata kaki dok gitu karena lukanya kan di atas iya di atas kura-kura itu kan iya kura-kura main bola sebutnya kura-kura iya iya lukanya disitu gua tanya kalo diambil semata kaki dok gitu oke gak selutuh wah anjing kata gua itu pas dia nanya pernah kesemutan apa engga kondisi lagi kesemutan banget anjing anjing cuman katanya kalo kesemutan berarti darahnya udah gak jalan gua bilang enggak dok gak pernah gak pernah kesemutan selama ini lancar-lancar aja anjing anjing oh berarti darahnya masih lancar iya lancar banget dok aman kata gua berarti ada kemungkinan untuk diamputasi kalo lu bilang iya kalo gua bilang iya kalo tanpa gua tanya balik gitu kalo kesemutan kenapa gitu mungkin tindakannya adalah amputasi wah anjing abis dari situ gua gak mau luka ini diurus lagi sama dokter lu ngurus sendiri gua cari obat Cina, obat Eropa, semua obat kampung gua pake semua yang anjur yang mana obat Cina ini masalahnya obat Cina yang merah bahkan gua pake sampe ada perban sakti gitu lah perban dari Eropa katanya itu perban tuh kayak dia tuh kayak bening-bening krem gitu terus bentuknya jaring-jaring gitu nah itu tuh ditempel di luka katanya dia nge-regenerasi kulit gak sembuh juga pake obat Cina yang udah manjur banget gak sembuh juga anjir pake obat kampung katanya daun dewa bisa nyembuhin semua penyakit makanya dinamain daun dewa bisa nyembuhin luka dalem bisa nyembuhin luka luar gak sembuh juga gak sembuh juga gak sembuh juga dan itu kayak udah hampir 3 bulan anjing mana ada orang normal punya luka 3 bulan iya 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 pantasan tadi gua sempet liat itu emang kayak bekas luka parah banget gitu iya makanya pras kata gua anjingnya gimana ya nah waktu itu tuh lagi momen-momen Rizpo mau dasker polisi Rizpo tuh pernah daftar rizpo gua gak pernah dapet cerita itu dia pertama latihan di Depok tuh yang pertama kali dasar latihan di Depok lari-lari pusat, citaf, segala macem apa-apa pull up gitu set gak lolos untuk daftar kedua dia latihan di Bandu setiap pagi tuh lari di Sabuga gitu makanya dulu dia sempet kurus ganteng gitu ada ya ada ya terus tetep gak lolos juga sebenernya yang kedua oke tapi waktu itu momen lagi Rizpo latihan di Bandung terus gua liburan sekolah terus gua cek trace kan di Depok deh mana punya luka gak sembuh-sembuh gua ikut Rizpo lah ke Bandung di Bandung di Bandung itu ada satu orang kami nyebutnya senior lu nyebutnya senior? kami nyebutnya senior kami nyebutnya senior kenapa disebut senior pokoknya dia sakti lah oke kenapa dia sakti nanti gua ceritain lagi di kesempatan tapi pokoknya fix pokoknya fix nih orang sakti gitu terus abis itu senior liat luka gua senior liat luka gua disana juga di basecamp sana ada orang juga yang kakinya tulang keringnya patah patahnya yang misah gitu oh anjir ulang keringnya patah misah gitu itu kecelakaan karena naik motoris patah tebuk ya karena naik motor Rizpo naik motor Rizpo dia minjem motor Rizpo sama temennya kecelakaan temennya lompat dia jatuh kakinya patah dirawat juga di basecamp sana terus pas lagi ngerawat luka orang itu dateng juga gua kakinya sakit kaki gua sakit udah kita main catur aja kerjanya mencatur mencatur nah sampe senior dateng terus dia liat kakinya luka ya gitu iya udah berapa lamanya udah hampir 3 bulan oh ini kamu kurang wudhu mata senior gitu kurang wudhu iya terus gua bilang gabis calasin gitu maksudnya saya sholat sholat cuman gak wudhu saya karena kan gak boleh kena air iya saya mandi juga saya plastikin enggak ini tinggal wudhu doang terus kamu sholat sholatnya duduk aja kata dulu terus masih si wudhu gitu enggak nanti kalo kenapa-napa saya yang tanggung jawab weh 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 terus untuk pertama kali tuh dalam 3 bulan si luka ini kena air terus karena selama ini gak pernah bahkan kalo pagi selalu gua jemur gitu untuk pertama kali dalam 3 bulan si luka ini kena air 4 hari gua di bandung kering pras 4 hari doang kering 4 hari gua di bandung dengan air wudhu dengan air wudhu dan sholat anjir dengan udah obat Cina, Eropa obat Cina, Eropa ada tuh obat perban sakti namanya sofratul katanya dia bisa meregenerasi kulit meregenerasi daging gak mempan anjir pake wudhu air wudhu sampai sekarang aman tuh ya sampai sekarang aman tapi walaupun bentukannya agak kusut ya bentukannya agak kusut tapi kaki gua utuh masih bisa main bola udah jadi komik cacau terima kasih Viko gokil sekali hari ini teman-teman cerita Viko dari sebanyak ini tamu ya ini cerita yang kayak storytellingnya kita masuk gitu gua ngebayangin dia ngedorong-dorong dibayangin gua tuh pangkarnya hijau hitam-hitung hitam ya? oh hitam luar biasa Viko thank you thank you Viko kok gua nanya lu ga ada mau bikin special show setiap komik tuh pasti gua tanya gitu mau sih ada ga rencana? masih pengen ngelanjutin brother concert lagi sih gua sekali lagi mah oh ada brother concert ada lagi? iya berdua? tour atau apa? iya mungkin special mungkin tour ga tau sih wesh oke lah kita tungguin risponya kan suka kadang-kadang kan bocenya hehehehe orang brother concert yang pertama aja tuh risponya ga tau gua udah sewa gedung oh malah ga tau pas gua udah bayar DP baru gua bilang po brother concert tanggal segini ya gua udah bayar gedung panjang materi gua gimana? hahaha tapi ini 2023? insyaallah wesh gokil kita tungguin brother concert dari Viko dan rispo kakak adek legend terima kasih sampai bertemu Viko yo thank you teman-teman terima kasih semua yang sudah nonton sampai bertemu lagi jangan lupa subscribe like dan comment siapa lagi yang harus kita undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejar, kejar setoranmu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa, semoga dellaku Mendapatkan tuanya